Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi jami'i syatati wa fatihi subulil khairat Yang saya hormati Gus Nahid Moderator Saya hormati Pak Kayi Najib Bukhari Kaprodi Para Masaih, para Alim Ulama Di Pendok Pesantren Sarang Dan juga para pimpinan di STI Anwar Pabil khusus guru dan sahabat saya Dr. K. Haji Gofur Maimun Alhamdulillah dan terima kasih atas kesempatannya Sebenarnya sudah lama ini Mbah Gofur ini Ngajakin saya main ke STI Anwar Tapi belum ada kesempatan Ternyata ini berkahnya corona Justru karena akibat corona Kita bisa selaturahmi Lewat Teknologi webinar ini Mbah Gofur ini Saya bangga sehari-hari dengan Mbah Nggak lagi Gus Karena meskipun usianya sebaik dengan saya Sama-sama lahir tahun 1973 Tapi ilmu beliau luar biasa Sehingga saya mengenal beliau ini Sejak 20 tahun yang lalu Ini diskusi di mailing list KMNU Mesir dulu Waktu beliau masih di Mesir Itu sebabnya saya tahu persis kealiman beliau Sehingga saya setiap pribadi memanggil beliau ini Mbah Gofur Bahkan pernah saya undang untuk safari Ramadan ke Australia Mbah Gofur ini Dan menginap di rumah saya Jadi Sudah lama kenal dan Acara kali ini Anggap saja sebagai acara kangen-kangenan Di samping itu Saya niatkan juga untuk mengaji kepada beliau Karena sejak lama Saya memandang Dan ini saya ingin ulangi lagi di publik Ini tahun 2020 ya Saya ingin ulangi lagi Bahwa menurut saya Mbah Gofur ini adalah Rais am PBNU masa depan Jadi Nanti kita lihat terbukti atau tidak Tapi yang jelas Saya pribadi sejak lama berharap Bahwa pada saat yang nanti Beliau menggantikan para ulama sepuh kita Dan beliau akan menjadi Pemimpin kita Rois Am PBNU Di masa mendatang Para Masaih Para alim ulama Dan para hadir-hadirat yang Saya muliakan Tadi sudah Panjang lebar kita mengaji bersama Kepada Mbah Gofur Maimun Alhamdulillah Banyak sekali yang sudah beliau jelaskan Berikut dengan contoh-contohnya Dengan referensinya Yang akan saya sampaikan ini Hanyalah sekedar catatan-catatan singkat saja Hanya sekedar menambahkan Atau memperkuat Apa yang Sudah beliau Sampaikan tadi Isi dari beliau tadi Sudah saya setuju semua Apa yang beliau sampaikan Hanya sekedar mungkin Memperjelas Dan Menambah Ataupun memperkuat Apa yang beliau sampaikan Bapak dan Ibu sekalian Salah satu Ciri dari Kajian para ulama klasik itu Adalah Lintas disiplin ilmu Sehingga dikenal Para ulama klasik itu Namanya Polimat Jadi para ulama klasik itu Bukan hanya senang poligami Tapi Juga poli yang lain Yaitu polimat Artinya dari polimat itu Satu orang Menguasai berbagai Disiplin ilmu yang berbeda Misalnya saja Sebagai Contoh Bagaimana kita memasukkan Seorang maha guru Hujatul Islam Imam Al-Ghazali Dalam kategori-kategori Disiplin keilmuan Beliau Bukan saja menguasai ilmu kalam Filsafat Tapi juga Dalam bidang usul fikih Dalam bidang fikih Dalam bidang siasah Dan juga Tentu saja dalam bidang tasawuf Begitu juga misalnya Seorang Ibnu Rush Bukan hanya Kitab Tahafut-tahafutnya Polemik dengan Imam Al-Ghazali Yang masih bisa kita akses Tapi juga Kitab fikih Bidayatul Muji Tahid Sampai sekarang masih Dibaca Dan dipelajari Padahal kitab itu Bicara dalam konteks Fikih Mukaranu Fikih Perbandingan Nah Sekarang yang kita lihat Keilmuan Keislaman Semakin lama Searah dengan Perkembangan dunia Keilmuan Pada umumnya Lebih mengkerucut Lebih kepada Tahasus Kepada spesialisasi Sekarang dibedakan Perfakultas Ilmu semakin Spesifik Sebagai contoh Dulu itu Jurusan Tafsir hadis Di IAIN Itu masuk Kedalam Fakultas Syariah Tapi kemudian Dalam perkembangan Berikutnya Dikeluarkan Dari Fakultas Syariah Dan dimasukkan Dalam Fakultas Ustuluddin Jadi sewaktu Saya kuliah S1 Pertama kali Tahun 1961 Di Fakultas Syariah IAIN Syarif Dari Jakarta Dulu masih IAIN namanya Belum menjadi UIN Itu saya Di Fakultas Syariah Di jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Sudah tidak ada lagi Jurusan Tafsir hadis Adanya di Fakultas Usuluddin Akibatnya memang Dengan Kajian yang sekarang Perfakultas menjadi Sangat spesifik Ekspektasinya Harapannya adalah Semakin dalam Kajian keilmuan kita Pada Disiplin tertentu Sehingga misalnya Dulu itu Kalau diskusi Di kalangan para Mahasiswa Di Ciputat Itu kalau sudah Bicara soal Ilmu kalam Itu biasanya Teman-teman Dari Usuluddin Itu suka Meledek Kawan-kawan dari Syariah Mengatakan Anda tidak paham Tentang ilmu kalam Karena Anda kan orang Syariah Sebagaimana Kawan-kawan dari Fakultas Syariah Akan meledek Teman-teman dari Fakultas Tarbiah Atau Fakultas lain Katakan bahwa Anda tidak paham Soal Fikih Kami yang lebih paham Karena kami dari Fakultas Syariah Nah Pembedaan-pembedaan ini Sekali lagi Tentu punya Punya nilai positif Tapi Trend belakangan ini Semenjak Menjadi UIN Di sejumlah tempat Dari IIN Menjadi UIN Ada Semacam Keinginan Untuk Integrasi Keilmuan Dimana Seorang itu Seorang mahasiswa Tidak hanya Memahami secara Ngelotok Secara Mumpuni Sesuai dengan Fakultas atau jurusannya Dan hanya Dan tapi juga Menguasai mumpuni Bidang-bidang Lainnya Tapi itu memang Agak Agak Sukar Karena memang itu tadi Sistem pendidikan kita Sudah menjadi sangat Tahasus tadi itu Di kalangan Pondok Pesantren Dulu itu Sebelum Tahun 70-an Itu Juga ada Tahasusnya Jadi kalau Mau belajar Ilmu alat Nanti ke Pondok A Terkenal nanti Kiai di Pondok B itu Ahli Fikih Maka Para santri yang Nanti memang Khusus ingin mendalami Fikih Akan ngaji ke sana Atau Dulu kalau Tahun-tahun 30-an 40-an Ketika Para santri itu Belum ada sisi Madrasah Seperti tahun 70-an Dimana ngaji Pada seorang Kiai Abah saya Misalnya Abah saya Ngaji ke Kiai Abbas Buntet Cirebon Selesai Mengaji Sama beliau Dan Disarankan Untuk mengaji Tentang Ulumul Quran Dan Kiro Asamah Misalnya Pada Kiai yang lain Tentu dengan Membuah rekomendasi Dari Kiai Abbas Buntet Karena Kiai Abbas Buntet Memahami bahwa Kiai-kai lain Ada yang Tahasusnya Di bidang yang Berbeda Misalnya Jadi para santri itu Keliling dulu Sesuai dengan Sang maha gurunya Ada di mana Ada di pondok mana Dalam bidang-bidang Tertentu itu Nah tapi Tahun 70-an Ketika kemudian Sudah menjadi Madrasah Ada kurikulum Nasional Yang Dimana Pesantren Dan madrasah itu Distandarisasikan Lagi-lagi tentu Ada manfaatnya Ada hal positif Tetapi Kerugiannya adalah Generasi Generasi Yang mondok Tahun 70-an Tahun 80-an Sampai sekarang Itu adalah Generasi yang Ilmunya tidak lagi Tahasus Ilmunya sudah General Sudah umum Karena sudah Masuk Sistem Kurikulum Madrasah Nasional itu tadi Itulah sebabnya Untuk Mengembalikan Kekhususan itu tadi Sekarang Di sejumlah pondok Didirikan Mahat Ali Nah di Mahat Ali inilah Yang kemudian Sekarang ada Kekhususan-kehususan Tertentu Nanti di bidang Usul Fiki Misalnya Mahat Ali Situbondo Nanti di Bidang Fiki Siasah Misalnya Mahat Ali Lirboyo Dan seterusnya Jadi ada Kekhususan-kehususan Yang kemudian Diciptakan Untuk Mengembalikan Kehasan Kajian-kajian Keilmuan Karena Dianggap Kalau Terlalu General Akhirnya Inginnya Tahu Segala hal Secara ngelotok Secara mumpuni Yang terjadi adalah Tahu banyak hal Tapi tidak ada yang mendalam Itu yang Dikhawatirkan Mengenai Kajian Tafsir Dengan Fiki Saya Teringat Ketika Abah saya Lulus dari Al-Azhar Cairo Sarjana ilmu Syariah Dari fakultas syariah Saat pulang ke tanah air Beliau itu Mendirikan Dua perguruan tinggi Tenggung Al-Quran Yang pertama PT IKI Perguruan tinggi Ilmu Al-Quran Khusus untuk pria Yang kedua Adalah Institut ilmu Al-Quran Khusus untuk Wanita Kalau sekarang itu Kalau rektornya PT IKI Profesor Nasaruddin Umar Imam Besar Masjid Siklal Kalau rektor Institut ilmu Al-Quran Itu Alumni Kairo Profesor Hujemah Tahido Yang Nah Kedua perguruan tinggi Ini termasuk Abah saya Mendirikan bersama Sejumlah para Kiai lainnya Karena itu Saya sempat tanya Sama Abah saya Kenapa Abah saat pulang Dari Kairo Sebagai Sarjana syariah Tidak mendirikan Institut ilmu syariah Misalnya Tapi justru Fokusnya Kepada Al-Quran Jawaban dari Abah saya Menarik Abah saya mengatakan Bahwa justru Karena beliau Belajar ngelotok Tentang ilmu syariah Sampai ke Al-Azhar Kairo Beliau menyadari Betul Bahwa Sebagai Seorang faqih Tidak bisa lepas Dari Al-Quran Karena itu Sebagai langkah Dasar Untuk menjadi Seorang faqih Ya Harus Ngelotok Tentang ilmu Al-Quran Nah disini Kita sudah melihat Bagaimana ada Bukan hanya Sekedar kebutuhan Tetapi Ada sebuah Ikatan yang kuat Sebetulnya Antara Keilmu syariah Dengan Al-Quran Ketika kemudian Mendirikan Kajian S2-nya Di Institut Al-Quran Abah malah mengatakan Jangan cuma Al-Quran Harus ada program studi Ulum Al-Quran Dan Ulum Al-Hadis Ditambah lagi Karena itu Seperti yang tadi Disampaikan oleh Mbak Gofur Misalnya Tidak bisa Seorang itu Mengaku faqih Kalau dia Tidak Ngelotok Soal Al-Quran Dan hadis Nah Mengenai kajian Tentang Kaedah tafsir Atau Ulum Al-Quran Dengan Ilmu Syariah Ada Perbedaan Bahasan Bahasan Nah ini Ini yang Menarik Misalnya Begini Ketika kita Mengaji Usul fiqh Itu ada Pembahasan tentang Qod Ayyuzonmi Jadi mana Ayat-ayat yang Qod Yuddalalah Mana nanti Yang Hadis Atau ayat yang Zonyi Dalalah Tetapi kemudian Ketika kita cari Dalam Pendekatan Ulum Al-Quran Kita tidak Temukan Pembahasan Tentang Qod Yuddalalah Yang kita temukan Adalah Pembahasan Mengenai Ayat-ayat Muhkamah Dan Mutasyafihan Apakah Terminologi Ini Sama Dan Sebangun Saya kira Diskusinya Panjang Tapi menurut saya Jelas Ada Perbedaan Perbedaan Bahkan Dalam Kajian Tafsir Misalnya Waktu Diskusi Antara Hadid Profesor Qureshihab Dengan Almarhum Abah saya Waktu Di MUI Prof. Qureshihab Mengatakan Bahwa Dalam Pendekatan Tafsir Tidak Ada Ayat yang Koti Maksud Beliau Ketika Para Ulama Tafsir Mengkaji Seluruh Ayat Al-Quran Jumlahnya Lebih dari 6.000 Ayat Itu Semua Ayat Pasti Mengandung Ihtimal Sementara Tentu Salah satu Definisi Atau Kriteria Mengenai Kekopian Sebuah Ayat Tidak Mengandung Ihtimal Padahal Semua Ayat Bisa Ditafsirkan Dalam Al-Quran Dan Kalau Sudah Bicara Tafsir Disana Mengandung Ihtimal Karena Itu Misalnya Dengan Menggunakan Pendekatan Alam Fakotnya Syatibi Habib Profesor Qureshihab Katakan Bahwa Kekotian Salat Perintah Salat Itu Bukan Dari Ayat Akimus Salah Karena Kalau Bicara Akimus Salah Nanti Akan Ada Perdebatan Feel Amarnya Disitu Tidak Semua Amar Itu Lilujub Dan Juga Akan Terjadi Diskusi Mengenai Apa Dimaksud Dengan Akimu Itu Secara Ilmu Tafsir Yang Tentu Akan Berbeda Dengan Ilmu Sulfik Begitu Juga Kata As Salah Disana Jadi Kajian Akan Berbeda Dengan Kajian Umum Al-Quran Karena Itu Menurut Beliau Kot I-nya Juga Tanda Kutip Kot I-nya Ayat Tentang Salah Itu Menurut Kajian Tafsir Justru Diambil Dari Kumpulan Sejumlah Kumpulan Ayat-ayat Quran Dikompilasi Ayat-ayat Quran Yang Bicara Tentang Salah Ketika Dikumpulkan Maka Kemudian Dipahami Secara Maknawi Tidak Ada Satupun Yang Mengisaratkan Maknanya Kecuali Kewajiban Jadi Berbeda Pendekatan Tidak cukup Hanya dengan Akimu Solah Kemudian Bisa Menyimpulkan Secara Ususik Tentang Status Hukum Solat Bagaimana Bagaimana Dengan Ayat Ayat Lain Misalnya Fang Tihu Nah Itu Nanti Biar Mbak Gofur Yang Bahas Baik Dari Segi Kekopian Maupun Dari Segi Tafsirnya Nah Disamping Ada Perbedaan-perbedaan Antara Kot Izoni Dengan Mukhamad Dan Mutashabiyah Tadi Juga Ada Persamaan Bahasan Seperti Yang Tadi Dicontohkan Oleh Mbak Gofur Ketika Membuka Sara Al-Wara Kalau kita Buka Usul Fik Dan kita Buka Kitab Ulum Ukuran Ada Misalnya Pembahasan Mengenai Am Dan Hos Misalnya Sangat Detil Pembahasan Ada Yang Al-Am Ur-Dabi Al-Hos Misalnya Begitu Juga Masalah Nasah Juga Ada Persamaan Pembahasan Jadi Tidak Maksud Saya Jadi Tidak Hanya Ada Perbedaan Seperti Kot Izoni Mukhamad Tashabiyah Tadi Tapi Juga Ada Sejumlah Titik-titik Kesamaan Antara Dua Disiplin Usul Fik Dengan Ulum Al-Quran Misalnya Kalau kita Buka Jamul Jawame Ini Kitab Babon Usul Fik Ketika Membahas Masalah Nasah Itu Ada Diskusi Disana Tentang Bolehkah Hadis Menasa Al-Quran Misalnya Berikut Dengan Beberapa Contoh Dan Perdebatan Para Ulama Disitu Padahal Ini Bukan Kitab Ulum Al-Quran Tapi Ini Kitab Usul Ada Titik-titik Kesamaan Antara Dua Kajian Ini Walaupun Juga Ada Titik Perbedaannya Nah Dalam Perkembangan Kajian Kita Mengenal Misalnya Ada Tafsir Bidiroya Atau Biriwayat Ada Juga Tafsir Biriwayat Misalnya Contohnya Tafsir Biriwayat Itu Tafsir At-Tabari Tafsir Biriwayat Itu Para ulama Memasukkan Tafsir Arozi Nah Kalau Kita Lihat Taritasri Ada Juga Kita Dapati Kelompok Ahlul Hadis Di Hijaz Juga Ada Kelompok Ahlul Ra'i Di Kufah Ini Dalam Taritasri Artinya Memang Sekali Lagi Kecenderungan Antara Mereka Yang Lebih Mengandalkan Riwayat Baik Dalam Kajian Tafsir Maupun Dalam Kajian Fikih Baik Kemudian Kita Masukkan Dalam Kelompok Tafsir Biriwayat Atau Alul Hadis Dalam Konteks Taritasri Begitu Juga Tafsir Biri Dalam Konteks Tafsir Alul Ra'i Dalam Konteks Taritasri Kita Melihat Ada Titik-titik Kesamaan Kajian Antara Mereka Yang Berpegang Pada Riwayat Lebih Literal Begitu Ya Ada Yang Kemudian Lebih Menggunakan Ra'i Akal Baik Dalam Bidang Tafsir Maupun Bidang Fikih Nah Itu Kita Dapati Kecenderungan Sejak Nah Dalam Perkembangan Kajian Tafsir Kita Juga Mendapati Ternyata Ada Sejumlah Ulama Ulama Besar Yang Menulis Kitab Tafsir Tapi Juga Sebetulnya Beliau Seorang Alifiki Atau Sebaliknya Ada Ulama Fikih Tapi Menulis Kitab Tafsir Nah Ini Menarik Untuk Melihat Titik Temu Di Antara Dua Disiplin Kajian Ini Misalnya Tadi Saya Sudah Menyebut Tafsir At-Tabari Ini Imam At-Tabari Ini selain Ahli Tafsir Kitab Tafsir At-Tabari Itu Dianggap Salah Satu Induk Dari Kajian Kajian Tafsir Juga Menulis Tentang Tarif Tafsir Yang Sering Saya Kutip Ketika Membahas Sejarah Hilafah Juga Beliau Surah Alifiki Bahkan Mendirikan Mazhab Fikih Sendiri Hanya Saja Memang Mazhab Kemudian Termasuk Mazhab Yang Punah Mazhab Fikih Tetapi Kitab Tafsir Masih Dibaca Sampai Sekarang Kitab Tarif Tafsir Masih Dibaca Sampai Sekarang Jadi Beliau Polimat Menguasai Berbagai Disiplin Itu Tetapi Cara Pembahasan Dari Beliau Ini yang Menarik Beliau Sangat Disiplin Pada Kajian Disiplin Ilmu Jadi Beliau Seorang Polimat Tapi Beliau Bisa Disiplin Pada Kajian Disiplin Maksudnya Begini Ketika Sedang Membahas Masalah Tarif Sejarah Misalnya Dimana Ketika Terjadi Transisi Perpindahan Kekuasaan Antara Dinasti Umayyah Ke Dinasti Abasyah Dan Dinasti Abasyah Menggunakan Ayat-ayat Quran Untuk Menjustifikasi Transisi Perpindahan Kekuasaan Ini Jadi memang Sejak dulu Sudah banyak Orang yang Mencoba melakukan Politisasi Ayat-Quran Dulu sudah Banyak Di jaman Khilasa Misalnya Ketika Mengatakan Bahwa Kekuasaan Bani Umayyah Itu Sekitar Sembilan Bulan Tahun Begitu Ya Dan Banyak Rakyat Yang bingung Ini Kenapa Terjadi Pergantian Dan Berdarah-darah Pergantian Tradisi Maka Kemudian Para Tokoh-tokoh Dari Bani Abasyah Memberikan Ayat Hoerum Min Al-Fishah Bahwa Dinasi Abasyah Ini Lebih Baik Daripada Seribu Bulan Atau Sekitar 90 Tahun Kekuasaan Bani Umayyah Nah Ini Diceritakan Oleh Tafsir At-Tabari Dalam Kitab Imam Tobari Dalam Kitab Tarih Tentang Ayat Nah Padahal Kita Tahu Imam Tobari Adalah Al-Tafsir Tapi Beliau Menahan Diri Ketika Sedang Dicerita Sejarah Untuk Tidak Ngomong Ini Tafsirnya Keliru Ini Tidak Ada Hubungannya Ini Ayat Tentang Laili Tul Koder Khoirumin Al-Fishah Bukan Tentang Kekuasaan Politik Tapi Beliau Menandiri Beliau Disiplin Pada Kajian Disiplin Kalau Bahas Tarikh Bahas Tarikh Tarih 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 Walaupun Nanti Ketika Kemudian Beliau Bahas Tafsir Beliau Jelaskan Mas Huyumin Afshir Sesungguh Apa Nah Disini Saya Melihat Meskipun Prolimat Tapi Ada Kecenderungan Beliau Untuk Pada Masa Beliau Disiplin Ilmunya Nah Corak Yang Sama Juga Kita Temukan Dalam Tafsir Anukat Waluyun Imam Al-Mawardi Kita Tahu Imam Al-Mawardi Itu Seorang Ulama Besar Dalam Al-Syafi'i Pengarang Al-Hawi Al-Kabir Sekitar 20 Jilid Tentang Kajian Fikih Juga Menulis Yang Terkenal Al-Hakam Sultaniah Dalam Fikih Siasa Namun Banyak Yang Yang Tidak Tahu Bahwa Beliau Juga Lihat Tafsir Beliau Menulis Kitab Tafsir Anukat Waluyun Nah Ini Saya Melihat Beliau Disiplin Pada Kajian Disiplin Ilmu Jadi Beliau Tidak Kemudian Mendemonstrasikan Dalam Tafsirnya Itu Pengetahuan Beliau Yang Berlimpah Dalam Bidang Lainnya Jadi Tafsir Dia Bahas Tafsir Saja Jadi Tafsirnya Itu Lebih Umum Walaupun Mengupas Perbedaan Pendapat Para Ulama Dan Bercorak Tafsir Biriwayah Tapi Ini Bukan Tafsir Ahkam Nah Ini Yang Saya Lihat Iman Tau Bari Menurut Tafsir Al-Tau Bari Kita Tidak Masukkan Tafsir At-Tau Bari Dalam Kajian Tafsir Ahkam Nah Ini Yang Saya Bilang Bahwa Ulama Ulama Tafsir Yang Juga Al-Fiki Tapi Disiplin Disiplin Ada Juga Yang Ulama Fiki Yang Kemudian Dianggap Sebagai Al-Tafsir Walaupun Tidak Menulis Kitab Tafsir Misalnya Ada Belakangan Ada Kitab Kitab Tafsir Imam Shafi'i Ini Ditahkik Oleh Syed Ahmad Faran Tapi Ini Bukan Imam Shafi'i Yang Nulis Ini Dikompilasi Dari Berbagai Penafsiran Imam Shafi'i Dalam Sejumlah Kitabnya Atau Dalam Kutipan Terhadap Pendapat Imam Shafi'i Di Murid-muridnya Kemudian Dikompilasi Jadi Terus Begitu Juga Ada Tafsir Ibn Rajab Al-Hambali Ini Juga Seorang Ulama Besar Al-Hadis Al-Fiki Dari Mazhab Hambali Yang Juga Kemudian Oleh Ulama Belakangan Dikompilasi Sejumlah Pendapat-pendapat Beliau Sehingga Bukan Karya Utuh Dan Bukan Beliau Yang Menulis Berikutnya Adalah Kita Masuk Kepada Ada Corak Baru Jadi Kalau Tadi Ada Corak Yang Disiplin Pada Kajian Disiplin Ilmunya Worskipun Menguasai Berbagai Disiplin Berbeda Polimat Nah Ada Corak Baru Yaitu Perkaman Berikutnya Yaitu Tafsir Al-Qurtubi Setelah Periode Atau Bari Periode Imam Al-Mawardi Itu Ada Periode Ada Tafsir Al-Qurtubi Nah Imam Al-Qurtubi Ini Dia tinggal Di Cordoba Makanya Nama Kurtubi Itu Dari Cordoba Kalau Di 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 Sepanyol Jadi Beliau Ini Orang Orang Yang tinggal Di negeri Barat Sepanyol Itu Kan By Definition Termasuk Barat Jadi Kemudian Jangan Jangan Ada Yang protes Kenapa Kok Saya Jadi Roi Suriah Di Australia Ya Saya Ini Kan Ngikuti Al-Qurtubi Yang Di Cordoba Di Sepanyol Bedanya Saya Di Australia Jadi Tidak Masalah Dulu Itu Ibnu Rus Dari Sepanyol Ibnu Arobi Seorang Sufi Dari Sepanyol Di Cordoba Sekarang Saja Jadi Banyak Persoalan Barat Dengan Timur Nah Balik Kisah Imam Al-Qurtubi Ini Beliau Tafsirnya Ini Tafsir Yang Bernuansa Fikih Dari Judulnya Saja Sudah Jelas Terus Kemudian Beliau Menyusun Kitab Tafsir Ini Dengan Menampilkan Pendapat Imam Zafiki Nah Karena Itu Karena Beliau Menulis Ini Karena Beliau Merasakan Pada Masa Beliau Ini Sedikit Tafsir Yang Bernuansa Fikih Karena Tadi Kajian Yang Sangat Disiplin Pada Kajian Disiplin Ilmu Sehingga Beliau Kemudian Memulai Kitab Tafsirnya Dengan Harapan Agar Ini Menjadi Kemudahan Buat Para Pembaca Jadi Menulis Tafsir Di Dalamnya Juga Ada Nuansa Fikih Sehingga Kemudian Seh Az-Zahabi Dalam Tafsir Yang Tadi Juga Dikutip Mbak Govur Kitabnya Mengatakan Bahwa Ini kitab Tafsir yang Sangat Spektakuler Salah Satu Contoh Tafsir Fukoha Kalau kita Lihat Dari kitab Tafsir Kemudian Juga Mentarjih Salah Satu Jendera Akwal Beliau Dari Mazab Maliki Tetapi Dalam Memberikan Tafsirnya Beliau Ini Tidak Tidak Fanatik Tidak Tasub Kalau tadi Yang di Islah yang dipakai oleh Mbak Govur tadi Jadi ketika Beliau membahas Masalah Kedulukan Basmalah Ketika Bacaan Sholat Sholam Fatiha Mahm Ketika Sholat Jaharkah Dan lain sebagainya Beliau Mengikuti Mazab Maliki Tapi beliau Juga tidak Segan Untuk Berbeda Pandangan Dengan Imam Malik Misalnya Imam Malik Melarang Anak Kecil Menjadi Imam Sholat Imam Makhurtubi Membolehkannya Asalkan Dia seorang Khorik Imam Malik Bakal Mendapat Orang Yang Lupa Makan Minum Saat Tengah Berpuasa Maka Puasanya Pandangan Jimbur Ulama Nah Tetapi Karena Kita Taksir Kertubi Itu Berjilid Jilid Dan Ayat Hukum Tadi Tersebar Di Sejumlah Surat Al-Quran Seperti Tadi Disebutkan Oleh Mbak Gofur Ada yang Mengatakan 500 Ayat Ada yang Mengatakan Lebih Akhirnya Kita menganggap Ini kita Taksir Tapi Agak Sulit Menemukan Untuk Mengompilasi Pendapat Pendapat Hukum Dari Imam Al-Qurtubi Untunglah Kemudian Ada kitab Namanya Kasahu Tahli Lil Masail Fikiyah Fitafsir Kertubi Jadi kitab Ini kemudian Memberikan Semacam Indeks Terhadap Topik-topik Fikih Topik-topik Usul Fikih Dan Fikih Dalam Taksir Kertubi Jadi masalah-masalah Fikiyah Itu juga Ada dibikin Indeksnya Di jilid Keberapa Di halaman Keberapa Dalam Taksir Al-Qurtubi Itu Dibahas Masalah Misalnya Pertanyaan Apakah setiap Pujih Tahit Itu Benar Bagaimana Kalau Dia salah Berjutihan Nah ini Dibahas Lewat Kitab Indeks Ini tadi Kita jadi Tahu Bahwa Imam Qurtubi Membahasnya Dalam Tiga Tempat Di jilid Keempat Belas Halaman 138 Dari Taksir Kertubi Di jilid 11 Halaman 318 Dan Di jilid 18 Halaman 8 Misalnya Terus Masalah Misalnya Masalah Mendahulukan Kias Dari Khabar Ahad Bisa Nggak sih Kita Mendahulukan Kias Khabar Ahad Nah ini Begitu Saya Cek Sesuai Dengan Petunjuk Dari Kitab Indeks Tadi Ini Di Taksir Akutubi Saya Cek Rupanya Ketika Membahas Surat Al-Ma'idah Ayat 94 Dan An-Mahal 67 Imam Al-Qurtubi Mengkritik Mazab Hanafi Dalam Persoalan Nabiz Jadi Kalau Homer Semua Sepakat Itu Haram Sedikit Atau Banyak Itu Haram Tapi Ada Minuman Lain Minuman Memabukan Yang Tidak Terbuat Terpaksan Anggur Namanya Nabiz Nah Mazab Hanafi Mengatakan Minum Nabiz Ini Tidak Mengapa Selamat Tidak Mabuk Jadi Kalau Ada Lima Cangkir Dia Minum Nabiz Tidak Mabuk Tidak Dosa Tapi Begitu Cangkir Kan Dia Minum Mabuk Dia Dosa Nah Imam Kurtubi Karena Mengikiki Mazab Maliki Dimana Disini Masalah Nabiz Ini Mazab Hanafi Sendirian Jumur Ulama Mengkritik Bahwa Nabiz Itu sama Sedikit Banyak Mabuk Tetap Haram Maka Imam Kurtubi Mengkritik Mazab Hanafi Dan Beliau Menganggap Bahwa Pendapat Imam Mabuk Hanifa Ini Seolah-olah Mendahulukan Kiyas Daripada Khobar Ahad Bahkan Kemudian Meninggalkan Hadis Hadis Sohi Dan Berpijak Kepada Hadis Yang Dianggap Tidak Kuat Nah Ini Didiskusikan Oleh Imam Al-Qurtubi Di Kita Tafsir Misalnya Makanya Tadi Disebut Oleh Saya Zahabi Bahwa Tafsir Al-Qurtubi Ini Bercirikan Wansa Fiki Nah Sebagai Perbandingan Sekarang Jadi Sudah Serai Gambarkan Ada Kitab Tafsir Yang Disiplin Pada Kajian Disiplin Ilmunya Kalau Bahas Tafsir 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 Aja Perkembangan Berikutnya Ada Ulama Yang Ahli Tentang Fiki Menulis Tafsir Berwansa Fiki Nah Kita Ingin Memberikan Perbandingan Antara Tafsir Al-Qurtubi Dengan Tafsir Al-Mawardi Yang Punya Dua Corak Berbeda Ini Ketika Ayat Surat Al-Baqarah 30 Ini Jailung Fil'ardi Khalifah Sesungguhnya Kata Allah Aku Berencana Untuk Menciptakan Khalifah Di Muka Bumi Nah Kita Tahu Imam Al-Mawardi Menulis Akkamu Sultaniyah Jadi Kalau Soal Fiki Siasa Rujukan Utamanya Ya Itu Al-Mawardi Akkamu Sultaniyah Juga Al-Fiki Tapi Begitu Membahas Ayat Ini Jailung Fil'ardi Khalifah Beliau Sama Sekali Tidak Bahas Khalifah Tidak Bahas Khalifah Dalam Konteks Pengangkatan Kepemimpinan Begitu Dalam Konteks Fiki Siasa Beliau Tidak Bahas Itu Dan Ini Berbeda Ketika Tafsir Al-Qurtubi Membahas Ayat Yang Sama Tapi Dengan Corak Yang Berbeda Yang Sudah Saya Jelaskan Imam Qurtubi Mengatakan Ayat Ini Jailung Fil'ardi Khalifah Adalah Dalil Untuk Memilih Khalifah Dalil Untuk Wajibnya Memilih Khalifah Yang Belakangan Oleh Teman-teman HTI Di Perintir Sekarang Imam Qurtubi Dalam Tafsirnya Mengatakan Dalil Ini Wajib Untuk Menegakkan Hilafah Padahal Kalau Kita Baca Tekstnya Tekstnya Imam Qurtubi Imam Qurtubi Bicara Masalah Mengangkat Khalifah Bukan Bicara Sistem Hilafah Nah Bayangkan Ini Jadi Menarik Imam Al-Muwardi Yang Justru Pakar Tentang Hilafah Tentang Fikis Asah Sama Sekali Tidak Menjadikan Ayat Ini Sebagai Dalil Untuk Bicara Soal Mengangkat Khalifah Kewajiban Mengangkat Khalifah Nah Apa Yang Terjadi Kenapa Kemudian Imam Qurtubi Melangkah Lebih Jauh Membahas Ayat Ini Dikaitkan Dengan Si Khalifah Jadi Gimana Kita Bayangkan Ayat Ini Nabi Adam Sementara Pengangkatan Khalifah Itu Setelah Nabi Muhammad Wafat Jadi Ada Konteks Yang Sama Sekali Berbeda Kok Tiba Tiba Kemudian Bicaranya Soal Khalifah Dalam Konteks Kepemimpinan Padah Kata Khalifah Di Nabi Adam Itu Buka Dalam Konteks Khalifah Di Sebuah Negara Islam Nah Ini Bisa Kita Ketahui Kenapa Terjadi Hal Seperti Ini Imam Qurtubi Yang Terlalu Jauh Seperti Ini Itu Karena Ada Pengalaman Politik Belial Sendiri Memahami Pernyataan Imam Qurtubi Tidak Bisa Dilepaskan Dari Pemahaman Sejarah Situasi Dan Kondisi Yang Dialami Belial Jadi Belial Itu Hidup Menjelang Runtuhnya Kordoba Kordoba Itu Adalah Dikuasai Oleh Dinasi Umayah Kedua Jadi Waktu Kalah Tadi Yang Saya Ceritakan Transisi Antara Umayah Ke Abasiyah Itu Ada Keturunan Dinasi Umayah Yang Kabur Dan Menetap Di Kordoba Di Spanyol Dan Menderikan Dinasi Yang Berbeda Meneruskan Dinasi Umayah Meskipun Di dunia Belahan Dunia Islam Seperti Di Baghdad Itu Dinasi Imam Qurtub Itu Lahir Hidup Di Masa Periode Menjelang Runtuhnya Kordoba Kemudian Beliau Hijrah Ke Mesir Sampai Ayatnya Di Mesir Itulah Beliau Meneruskan Kita Taksin Jadi Bayang-bayang Kelam Runtuhnya Kordoba Itu Masih Membekas Dan Beliau Juga Lihat Bagaimana Bobroknya Penguasa Mesir Saat Itu Nah Ini Yang Kemudian Mempengaruhi Beliau Ketika Membahas Tentang Ayat Ini Jailun Fir'arli Khalifa Itu Lebih Jauh Membahas Kedalam Kedalam Konteks Politik Pada Saat Itu Berbeda Dengan Anukat Waluyun Imam Al-Mawar Tadi Mbak Goffur Sudah Mengutip Juga Dari Seh Az-Zahabi Dalam Tafsir Tentang Tafsir Fukuha Lainnya Yaitu Kitab Al-Jasos Kitab Menguatkan Apa yang Disampaikan Oleh Mbak Goffur Tadi Ini Dari Mazhab Hanafi Al-Jasos Bila Ini Ali Fikih Dan Ali Usul Fikih Ada Kitab Usul Fikih Yang Terkenal Al-Fusul Fil-usul Atau Lebih Terkenal Usul Al-Jasos Nah Menurut Seh Zahabi Seperti Tadi Disebut Mbak Goffur Berbeda Dengan Imam Al-Qurtubi Yang Mendapat Review Positif Dari Seh Zahabi Tadi Karena Dianggap Tidak Fanatik Dengan Mazhab Nah Al-Jasos Ini Fanatik Atau Taasub Tadi Itu Dan Juga Fikih Pembahasan Tafsirnya Muansa Fikih Lebih Kental Lagi Dari Imam Kurtubi Nah Ini Corak Berikutnya Jadi Lebih Kental Lagi Malah Mirip Kitab Fikih Mukoran Kita Fikih Perbandingan Mazhab Dan Dianggap Oleh Seh Zahabi Al-Jasos Terlalu Berlebihan Memasukkan Bahasan Fikih Dalam Kitab Tafsir Kadang Tidak Ada Hubungan Dan Juga Beliau Pedas Menyerang Mazhab Fikih Lain Dalam Kitab Tafsir Jadi Karena Tasuk Tadi Itu Dan Kitab Tafsir Ini Merupakan Pembelaan Dari Mazhab Beliau Sehingga Sering Pedas Menyerang Mazhab Fikih Lain Dan Juga Sering Dianggap Membahas Ayat Ayat Yang Terlalu Jauh Yang Gak Ada Hubungannya Dengan Dengan Kasus Fikih Misalnya Gini Surat Yusuf Ayat 26 Itu Ketika Nabi Yusuf Digoda Oleh Zulekho Dan Baju Gamis Beliau Koyak Imam Al-Jasos Panjang Lebar Membahas Sampai Melebar Ke Masalah Hukum Luh Kota Harta Temuan Dalam Fikih Yang Sebetulnya Gak Ada Kaitannya Dengan Kasus Nabi Yusuf Dan Zulekho Itu Tadi Ini Yang Kemudian Dikritik Oleh Seh Zahabi Dalam Al-Tafsir Mufasir Nah Perkembangan Berikutnya Adalah Ada Kitab Tafsir Lain Yang Khusus Membahas Ayat Hukum Tidak Sampai 500 Ayat Seperti Yang Dibahas Tadi Berdasarkan Pendapat Imam Al-Ghuzali Hanya Selektif Saja Topik-topiknya Jadi Berdasarkan Topik Jadi Kalau ada Tafsir Mau Dui Ini Ada Ini Juga Tafsir Mau Dui Tapi Lebih Kepada Tafsir Akham Itu Tafsirnya Ali Asais Nah Waktu Dulu Saya Di Fakultas Sariah Yai Yen Ciputat Itu Ada Matak Kuliah Tafsir Ayat Akham Buku Rujukannya Ada Tafsir Ali Asais Jadi Bukan Rujukan Utama Jadi Bukan Tafsir Tafsir Yang Lebih Umum Meskipun Tadi Barusan Saya Cek Si Labu Sekarang Di Sejumlah Uwin Dan Yain Lebih Umum Buku Rujukannya Jadi Tafsir Ali Asais Tapi Sudah Tafsir Al-Munir Wahba Zuhaili Misalnya Nah Saya Tidak Tahu Apakah Kemudian Di Sarang Di Al-Anwar Ini Tafsir Ali Asais Dipakai Jadikan Rujukan Atau Tidak Nanti Mungkin Kawan-kawan Bisa Cerita Juga Kemudian Perkembangan Berikutnya Kita Lihat Juga Ada Tafsir Yang Umum Tidak Seperti Tafsir Ali Asais Tadi Seperti Tafsir Wahba Zuhaili Beliau Al-Fiki Al-Fiki Kita Tahu Beliau Menulis Al-Fikul Islam Wadil Beliau Menulis Usul Fikul Islam Tapi Menulis Tafsir Al-Munir Al-Munir Seh Wabah Zuhaili Dan Menarik Ketika Kemudian Saya cek Masalah Ini Jailung Fil Ali Khalifah Al-Baqarah 30 Tadi Ternyata Beliau Mengutip Al-Qurtubi Nah Jadi Sama-sama Al-Hukum Jadi Beliau Mengutip Kecenderungan Pada Tafsir Al-Qurtubi Yang Mengaitkan Ayat Ini Dengan Dengan Pengangkatan Wajib Yang Mengangkat Khalifah Atau Ada Tafsir Lain Yang Juga Menarik Ulama Baru Meninggal Berapa Waktu Lalu Seh Muhammad Al-Amin Al-Harari Tafsir Ini Juga Ali Fikih Beliau Seperti Seh Wabah Tadi Jadi Ali Tafsir Dan Juga Ali Fikih Misalnya Beliau Menulis Kitab Fikih Lain Jadi Ini Mensarahkan Kitabnya Mahali Hasiyah Kulubi Wa'imah Rah Yang Terkenal Itu Dari Mazhab Shafi'i Juga Ada Kitab Fikih Lain Beliau Hasiyah Al-Fatil Jawad Al-Maknil Irsyad Dalam Mazhab Shafi'i Juga Tapi Beliau Menulis Kitab Tafsir Nah Yang Saya Perhatikan Bahwa Kecenderungannya Adalah Tidak Seperti Tafsir Al-Qurtubi Yang Benuan Safi'i Atau Seperti Al-Jasos Yang Fanatik Tadi Tafsir Al-Munir Wahbah Dengan Tafsir Hadaih Seh Muhammad Al-Amin Al-Harari Ini Ingin Menggabungkan Sejumlah Disiplin Ilmu Jadi Ada Masalah Permidang Kiroat Di sana Ada Ada Juga Hadisi Kutip Ketika Bicara Asbah Nuzul Ada Juga Masalah Iropnya Pendek Dan Juga Ada Pasal Hukum Yang Beliau Juga Singgung Ringkas Bahasannya Tapi Padat Dan Komprehensif Dari Berbagai Resip Ilmu Jadi Kalau Sekarang Kita Lihat Tafsir Modern Ini Wahbah Al-Munir Dan Hadaih Ini Sudah Kompilasi Dari Summary Ringkasan Dari Sejumlah Kita Tafsir Klasik Jadi Memudahkan Para Santri Modern Saat Ini Tentu Ada Tafsir Modern Lain Yang Juga Ditulis Oleh Para Mahaguru Seperti Misalnya Grand Sheikh Al-Azhar Saitan Tawi Al-Marhum Itu Menulis Tafsir Al-Wasid Begitu Juga Ada Seorang Ulama Besar Muhammad Abu Zahrah Sempat Menulis Zahrat Tafsir Meskipun Tidak Selesai Beliau Keburu Meninggal Juga Ada Grand Sheikh Al-Azhar Lainnya Sheikh Al-Marogi Menulis Juga Pengajian Tafsir Di Kalangan Pondok Sejauh Yang Saya Tahu Itu Biasanya Paling Yang Terkenal Memakai Tafsir Jalal Lain Karena Tafsir Ringkas Dan Lebih Umum Tapi Yang Menarik Bahwa Dua Jalal Ini Yang Menulis Tafsir Jalal Lain Ini Adalah Ali Fikih Imam Suyuti Dan Imam Jalun Al-Mahali Ini Dua Mahaguru Tapi Lagi-lagi Beliau Disiplin Dalam Masalah Fikih Juga Di Pondok Itu Biasanya Pake Tafsir Al-Munir Sehnawawi Al-Bantani Marah Labit Atau Juga Disitut Tafsir Al-Munir Sementara Kalau Kita Tafsir Yang Tebal-tebal Seperti Al-Kurtubi Atau Misalnya Yang Modern Al-Munir Ini Ini Mahal Kena Tebal-tebal Solusinya Tentu Ada Maktabah Syamilah Tapi Santri Umumnya Gak Boleh Pake HP Atau Gak Boleh Pake Tablet Jadi Agak Repot Juga Karena Itu Yang Umumnya Pake Tafsir Jalan Atau Tafsir Al-Munir Sehnawawi Al-Bantani Tadi Disamping Tentu Ada Tafsir Karya Para Ulama Nusantara Seperti Tafsir Al-Ibris KB Srimustafa Dan Para KKI Lainnya Nah Untuk Tingkat Senior Sejauh Yang Saya Tau Para Santri Sudah Mengkaji Tafsir Mokasi Kutubi Dan Yang Lebih Modern Amarogi Tapi Tidak Semua Ada Itu Tergantung KI-nya Jadi Kalau Kemudian KI-nya KI-nya KI-kai Muda Khususnya Yang Mumpuni Dan Menekuni Berbagai Bidang Yang Berbeda Atau Polimat Seperti Para Ulama Klasik Dulu Itu Juga Membuka Kajian Kajian Terbatas Terseleksi Kesejumlah Para Santri Senior Kitab-kitab Tafsir Yang Lebih Besar Dan Lebih Kompresif Ini Karena Itu Mungkin Kalau Belum Dilakukan Saya Kira Mungkin Bisa Dimulai Untuk Dilakukan Kajian-kajian Terbatas Pada Para Santri Senior Untuk Bahas Tafsirnya Al-Jasos Tafsirnya Al-Mawardi Misalnya Atau Tafsir-tafsir Karya Yang Modern Seperti Saya Tantawi Al-Mudir Wahba Tafsir Tanwir Atau Tafsirnya Syarawi Mutawali Syarawi Ulama Besar Mesir Ini Gurunya Bah Gofur Tapi Tafsirnya Juga Tidak Tidak Selesai Karena Beliau Sudah Wafat Sementara Itu Di Luar Pondok Yang Ramai Itu Kajiannya Adalah Kajian Bahas Tafsir Ilukasir Dan Said Kutub Nah Mungkin Karena Dianggap Lebih Modern Lebih Ringkas Sehingga Kemudian Digemari Oleh Teman-teman Yang Senang Mau Hijrah Hijrah Itu Sesuai Dengan Konteks Politis Sekarang Juga Jadi Saya Kira Mungkin Kalau Para Kaya Kaya Buda Di Pondok Juga Mulai Melakukan Kajian Kajian Tafsir Modern Sehingga Tidak Terlalu Jelimet Tidak Terlalu Banyak Membahas Masalah Irop Masalah Aspek Kebahasaan Yang Kadang-kadang Bikin Puyeng Orang Bukan Pesantren Bisa Juga Saya Kira Membuat Kajian Secara Online Mengenai Tafsir Yang Terbaru Yang Modern Sehingga Orang Yang Pengen Hijrah Itu Tadi Punya Alternatif Kajian Tidak Cuma Dari Tafsir Saya Kutub Saya Kira Dari Saya Begitu Saja Apa Yang Bisa Saya Sampaikan Lebih Kurang Ya Mohon Maaf Sungguh Kami Tidak Punya Ilmu Apapun Kecil Apa-apa Yang Tidak Ocakan Kepada Kami Wassalamualaikum Wartolah Wartolah